Sederlun Bud asal Aceh Barat yang memuat sembilan nelayan tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Tenom, Aceh Jaya, Senin 29 Juli 2019. Nelayan tersebut terombang ambing bergelantungan di bud yang karam selama tiga jam dan akhirnya diselamatkan oleh bud kecil saat melintasi kawasan itu. Hal tersebut dilaporkan kepada tim Basarnas TNI AL Pos Melabuh dan Pol Airut Polres Aceh Barat. Tim gabungan menjemput nelayan tersebut dengan speedboat Basarnas dan mendarat di TPI Panggung Melabuh. Setelah dapat terima informasi dari SAR, kita koordinasi dengan SAR. Jadi langsung kita bergerak ke lokasi bersama-sama dengan SAR dan Pos Airut. Karena lokasi tenggelamnya sekitar 29 mil dari Melabuh. Masuk wilayah mana? Masuk wilayah Tenom kalau tidak salah. Kalau di koordinanya sekitar masuk wilayah Tenom. Di sana, setelah itu kita dapati warga atau ABK ini telah dibantu oleh nelayan, oleh bot nelayan dari Melabuh juga. Masuk langsung dijemput, Pak? Nah, untuk setelah itu, kita jemput, kita bawa evakuasi 6 orang ABK. Sedangkan Pawangnya, kita tinggal di sana bersama bot yang temukan tadi. Menunggu toke bot untuk menjemput evakuasi bot yang tenggelam. Pasir-por choresangi temennya. Bapak berhasil tersebut tetap berharga oleh terhadapnya dua orang ABK. Yang buat tempel, yang buat tempel tadi. Maka turunlah pahang cari bantuan. Bantuan ke darah.